Ngapain dikasih job si Mi? Loh, bukan kita yang ngasih job. Jadi ceritanya itu, kalau Papi Uya kan memang orang terkenal. Ini orang tuh, ini kasusnya ini sama kayak jaman-jaman gue dulu. Jadi gini, ada orang yang diselesaikan secara baik-baik tuh gak mau. Maunya dipertelevisian, atau maunya ada kamera. Lagi liran dikasih kamera, kabur. Ya, ini contohnya kayak gini nih. Jadi kayak, kayak Papi Uya, atau mungkin siapalah, jadi dikira, dikira, wah dua-duanya sama, dikira, wah settingan gini, kadang kan ada orang gila yang kayak begitu. Allahumma salli ala shaitina Muhammad, semoga Allah selalu melindungi Mami, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, ya Rabbul Alamin. Melawan kawan harus, jangan membawa emosi, karena akan kena sendiri kita, cuma hiburan mereka, bukan kita saling apa sih. yuk pancen nurat malu nih, wis pedot, yuk Mbak Raini gede, yuk jaman saya kira. Jaman sekarang tuh, ya wis muna iku, wis. Yang kan cari cuan gini amat, ya makanya itu, hidup itu pilihan. Cari cuannya dengan cara apa, gitu loh. Ya kan jadi netizen juga harus cerdas. Yang sekiranya gak baik, jangan dicontoh. Contoh yang baik-baik. Jadi kalau masih ada anak-anak, terutama anak-anak muda nih, anak-anak milenial nih, harus bisa punya attitude yang baik. Sama orang yang lebih tua, sama, sama, bukan kita merasa ketuaan, atau merasa senior, tapi setidaknya ada unggah-ungguhnya. Nonton tumbal aja deh, mantap. Ya, kita jadikan tumbal aja dia nih, nanti lama-lama, kita jadikan dia tumbal loh, kayak film Dewi Persik. Banyak TV, dibilang artis, ya begitulah gitu. Nah sekarang kita gak bisa salahin TV juga, karena memang, kalau misalkan ngundang dia, karena memang, dia cari masalah sama artis besar. Dia cari masalah sama artis besar, otomatis ini orang siapa sih, kan gitu. Maksudnya apa, giliran dikasih kesempatan, kamu punya skill apa, gak bisa apa-apa. Susahkan. Nanti kalau, ya begitulah. Kalau lihat acara pagi-pagi ambiar, oh terima kasih sayang. Nonton terus ya, setiap Senin sampai Jumat. Tumbal, Dennis kan. Berarti ya kita tumbalin aja Dennis. Kita, ini kasih ke setan aja, biar jadi anak buahnya setan. Di film saya itu kan tumbal kan film setan tuh, jadi, kita kasih aja dia ke tumbal, jadi biar, ini, kita sholawatin dia, kita ngajin yasin. Nyanyi aja suaranya, aduh pecah, gendang. sebenarnya sih gak apa-apa juga gitu loh, jadi sebenarnya lucu orangnya gitu, kalau misalkan dibarengi dengan YouTube gitu loh, cuman tadi tuh aku gemes banget gitu loh, aku tuh tadi gemes banget. sebenarnya itu apa ya, tadi kan lihat sendiri tuh, tadi pada nyerocos, tadi kan si Papi Uya juga kan santai juga kan, tanya-tanya kan, iya gak bisa nyanyi dikasih panggung katanya. Ya gimana gak mau kasih panggung, dia kan nyolek artis papan atas. Iya tapi kan hal-hal yang kayak begitu, gak bakalan lama. Makanya kalau kamu, dengan prestasi ya, kamu langgeng. Gak cepet terkenal ya, cepet abisnya. Film tumbal ada di Disney, plus Hot. Iya, betul. Taruh aja di situ. Emang besok ada Dennis lagi ya? Enggak kan? Kamunya. Iya, iya sak. Enggak ya? Hah? Belum. Itu ngapain sih tim Amier tadi kesana? Anak-anak belum pada jawab. Kakaren ikut. Iya kakaren, tadi ikut kakaren. Ngapain sih? kakaren, kakaren, berani giliran. Ginggu ya dateng MPR. Iya, sukanya cari masalah. Dia kalau ngomel-ngomel, makasih obat aja, biar dia gak ngomel-ngomel. Kalau dia ngomel-ngomel, kasih obat aja, biar dia waras. Kalau dia berani ngomel depan muka saya. Kayaknya besok dia lagi, karena kesnya tiang-tiang bilang besok, ah masa sih enggak? Yang bilang, yang dia, ah khosnya diserang gimana? Kita gak mau sewot. Kita kan gak, kita kan cuma ingin meluruskan, malah ingin tabayum, supaya dia itu bisa damai sama si papi uya, sama mami uya-kuya. Gitu loh. Mental grupuk begitu. Dia mah beraninya keluar-keluar di sosmed doang. Coba berani bah bener gitu. Gue sikat, gue habisin. Disuruh neten. Bye. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku mau tidur dulu ya guys percaya mami kan bisa silat ya iyalah tiang aja bisa gue pegang apalagi si Dennis yaudah ya oke selamat istirahat semuanya ya jangan lupa nanti nonton malam jangan nyudutin gimana pun dia tamu ya dia kalau misalkan gak mau disudutin jangan diserang orang yang bertanya siapapun orang pasti akan marah gitu ini mah semuanya pada dimakan sama dia gimana gak mau dimakan juga sama kita coba kalau dia bisa netral juga dia kan punya masalah dia sama Uyakuya bukan sama kita ya caranya dia kudu netral juga mereka pingin kita netral sama si Dennis Dennisnya kudu netral cecem macem gitu loh kita kita ibaratnya juga pekerja dimana kita semuanya para host ini punya tanggung jawab atas pertanyaan kita bukan malah kita juga diserang itu berarti gak netral gimana sih lo lo nyuruh orang lain netral tapi diri lo sendiri gak netral lo punya masalah sama papi huya kuya kenapa kamu hantam para hostnya gitu cangg kemarung lama roh teroy toko teroy toko brocolon roh ya kan say bener gak coba ayo nih coba liat di IG oh gak aku mau liat IG dia aja gak mau ya sayang gak mau aku liat IG dia ngapain aku mau liat IG dia ha siapa dia gua mau liatin dia cuih ha mau iya aku suruh liat IG dia oh gak gak bermanfaat say gua mau mendingan liat IG yang bermanfaat yang bikin gua wet muda ngapain liat IG dia ih sorry najis ih pengen banget di apa ibaratnya diliatin sama artis papan atas emang dia siapa mau gua liatin cuih kalo dia bisa nyanyi dengan suara yang bagus baru gua liatin itu kan cari perhatian aja iya kan jangan mau ngeliatin begituan cari perhatian itu tuh ini gua cuma mau kasih tau aja tuh sama orang-orang yang komen kalo hostnya katanya gak netral kalo lu pingin kita netral tuh anak-anak hilang itu anak-anak yang kurang waras itu juga harus netral punya masalah sama papi uya-kuya jangan kita dibawa-bawa gitu baru kita bisa netral kalo kita dibawa-bawa juga ya kita serang gimana coba gitu aja simple say lu kasih madu sama kita kita kasih madu juga kamu kasih racun ya kita racun juga dia gitu selesai kan gitu lah ngapain gedok ngorang gila kayak gitu kalo gua mah capek pake pake basah mulut pake sendir-sendiran yuk kita jalan aja langsung di ring gitu mending turu mi daripada gua berisin ocehan dia ya iyalah dia kan ngeoceh gak punya duit dia ngeoceh biar dapet perhatian dapet endorse jualan bunganya laku lumayan kan kayak raya artis papan atas mau disentil iya gak sih kalo gak gitu gak dapet panggung say kalo gak ngeoceh iya gak yaudah deh yuk karena kita waras kita skip dia oke hey denis kalo lu mau berantem sama gue lu di ring sama gue ya gak usah disini pake sosmed-sosmedan lu ketemu tatapan muka sama gue disini ya di ring berantem lu sama gue itu baru bener baru gentle yaudah ini ya say assalamualaikum dadah selamat diserahat yaudah yaudah